Intro Penemuan menakjubkan baru saja muncul. Catatan Tiongkok kuno dari 2000 tahun yang lalu membahas tentang Yesus dan mengungkapkan beberapa detail yang mungkin mengejukan Anda. Catatan astronomi tersembunyi dari Tiongkok ini tidak hanya menunjukkan tanggal lahir Yesus, tetapi juga mengkonfirmasi tanda-tanda astronomi yang dijelaskan dalam Alkitab selama kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir untuk menyaksikan salah satu penemuan terbesar dalam hidup kita. Sebelum kita menggali misteri penemuan ini, izinkan saya menjelaskan bahwa yang kita bicarakan adalah astronomi. Bukan astrologi. Astronomi adalah studi ilmiah tentang bintang, sedangkan praktik zaman baru astrologi dikaitkan dengan tanda-tanda jodiak dan kepercayaan setan yang harus ditolak oleh seorang Kristen sejati seperti Anda dan saya. Dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi menggunakan astronomi untuk mengidentifikasi nubuatan tentang kelahiran Mesias seperti bintang yang mereka lihat di timur ketika Yesus lahir. Sekarang mari kita selidiki catatan Tiongkok kuno ini. Sejarah Tiongkok yang dimulai pada tahun 2500 sebelum masehi, mengungkapkan bahwa mereka mungkin telah menyembah Tuhan dalam Alkitab, Yahweh, sebelum agama-agama palsu mengambil alih. Bisakah Anda percaya itu? Sejarawan Tiongkok Si Machien menulis bahwa Tiongkok kuno menyembah satu Tuhan yang disebut Shanti. Kaisar Huangti bahkan membangun sebuah kuil untuk Shanti mirip dengan kuil yang dibangun Israel untuk Yahweh. Kisah penciptaan mereka sangat mirip dengan kisah kejadian yang menggambarkan kekacauan tak berbentuk sebelum penciptaan langit, bumi, dan manusia. Banyak ahli Alkitab percaya bahwa orang Tiongkok mungkin adalah keturunan putra Nuh Sem yang dapat menjelaskan keyakinan monotestik awal mereka dan penghindaran berhala. Selama lebih dari 2000 tahun, orang Tiongkok menyembah Tuhan yang tunggal ini sampai Tawisme dan Konfusianisme mulai mempengaruhi mereka sekitar tahun 500 sebelum masehi. Pada tahun 200 sebelum masehi, Kaisar Qin Shi memperlakukan penyembahan berhala yang menyebabkan banyak orang menjauh dari Shanti. Tapi bukan itu saja, bahasa Cina adalah bahasa tulisan tertua di dunia yang serupa dengan banyak bahasa kuno. Kata-katanya digambarkan sebagai gambar untuk mewakili maknanya. Kata perahu dalam bahasa Mandarin terdiri dari tiga gambar berbeda, sebuah perahu besar, delapan, dan manusia. Dalam bahasa Cina, mulut melambangkan seseorang. Jadi kata Cina untuk perahu berarti sebuah perahu yang berisi delapan orang di dalamnya, yang selaras dengan jumlah orang yang ditetapkan untuk berada di Bateranuh. Alangkah menakjubkannya, bahwa waktu dinasti pertama Tiongkok dalam kaitannya dengan banjir besar dan menara Babel memberi kita wawasan mengapa kata perahu mengandung arti delapan orang di dalam sebuah kapal. Banjir besar diyakini terjadi pada tahun 2348 sebelum masehi dan menara Babel pada tahun 2248 sebelum masehi. Tek sejarah Tiongkok paling awal, Su Ching, mencatat awal sejarah Tiongkok dan menyatakan bahwa setelah banjir besar, sebagian besar bumi hancur dan tidak dapat dihuni. Selain itu, masyarakat aborigin Australia mempunyai tradisi lisan tentang banjir besar di mana delapan orang selamat di dalam sebuah kano. Banyak kebudayaan kuno di belahan bumi barat dan timur mempunyai cerita tentang banjir besar. Bagaimana masyarakat Tiongkok mengetahui tentang banjir besar? Nuh masih hidup pada masa dinasti pertama Tiongkok. Dia hidup sampai sekitar tahun 2150 sebelum masehi. Ketika Kaisar Yu pendiri dinasti Xia, memulai pemerintahannya pada tahun 2123 sebelum masehi. Ini terjadi 119 tahun setelah Menara Babel dan 225 tahun setelah banjir besar. Kaisar Yu terkenal karena menyelesaikan masalah banjir di sekitar Sungai Kuning yang membuatnya mendapatkan posisi kepemimpinan. Taukah Anda bahwa sebagian orang percaya bahwa banjir di Sungai Kuning disebabkan oleh sisa air dari banjir besar? Jika orang Tiongkok mendapatkan pengetahuan tentang banjir besar dari Nuh, informasi apa lagi yang mungkin mereka terima darinya? Kaisar Tiongkok Shun dalam masa pemerintahannya pada tahun 2230 sebelum masehi, percaya bahwa satu Tuhan bernama Shangti yang dianggap sebagai penguasa tertinggi alam semesta. Shangti berarti Kaisar, Dewa tertinggi dan tidak pernah dipresentasikan sebagai berhala atau patung. Kaisar tidak hanya menjabat sebagai penguasa, tetapi juga sebagai imam besar. Shuching menggambarkan Kaisar Shun melakukan pengorbanan tahunan untuk Shangti. Pengorbanan ini terjadi di kuil surga di mana tahta Shangti berada. Kaisar akan mengorbankan seekor sapi jantan yang sehat dan meletakkan sebuah tablet bertuliskan nama Shangti di atas tahta di ujung utara kuil surga. Upacara kuno dimulai dengan proklamasi yang menyerupai kisah penciptaan dalam kejadian. Pada awalnya, terjadi kekacauan besar tanpa bentuk dan kegelapan. Lima elemen atau planet belum mulai bergerak. Matahari dan bulan belum bersinar. Berikut menurut Chinese History in Light of the Books of Genesis. Di tengah-tengahnya, tidak ada bentuk atau suara. Engkau, oh penguasa spiritual, muncul dan pertama-tama memisahkan yang suci dari yang tidak suci. Engkau membuat surga, engkau membuat bumi, engkau membuat manusia. Semua hal dengan kekuatan reproduksimu mendapatkan keberadaannya. Ini mirip dengan kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Upacara dilanjutkan dengan pengakuan atas kepedulian kebapakan Tuhan dan diakhiri dengan doa syukur dan kerendahan hati. Engkau menganggap kami sebagai seorang ayah. Kedaulatan kebaikanmu tidak terbatas. Sebagai seorang pembuat tembikar, engkau telah menjadikan segala sesuatu yang hidup. Kedaulatan kebaikanmu tidak terbatas. Besar dan kecil dilindungi olehmu. Terukir di hati hambamu yang malang ini rasa kebaikanmu. Sehingga perasaanku tak bisa terpampang seutunya. Dengan kebaikan yang besar engkau menanggung kami. Dan meskipun kami mempunyai kekurangan, engkau memberi kami kehidupan dan kemakmuran. Ini menggemakan Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkau lah Bapak kami. Kamilah tanah liat dan engkau lah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jelas bahwa Tiongkok kuno memiliki pemahaman monotestik tentang Tuhan yang kemungkinan besar diturunkan dari Nuh ke keturunannya. Seiring waktu, dewa-dewa lain dan pemujaan leluhur ditambahkan. Tetapi pada awalnya, Tiongkok menyembah satu Tuhan. Dewasa ini, Shang-Ti diakui sebagai Tuhan umat Kristen di Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan. Sekarang mari kita lompati sampai 2000 tahun. Orang bijak dari timur datang mencari Yesus. Tapi bagaimana mereka tahu tentang dia? Dalam Matthew 2 ayat 1-2 dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Dimanakah dia, Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Identitas dan asal-usul orang Majus ini dapat dijelaskan berdasarkan catatan Tiongkok dari masa pemerintahan Kaisar Jianping. Menurut catatan astronomi dari Kitab Dinasti Han, pada bulan ke-2 tahun ke-2, sebuah komet terlihat keluar dari Altair selama lebih dari 70 hari. Dikatakan komet nampaknya menandakan yang lama digantikan oleh yang baru. Altair, matahari, bulan, dan lima bintang bergera menandakan. Dimulainya zaman baru, awal tahun baru, bulan baru, dan hari baru. Kemunculan komet ini tidak diragukan lagi melambangkan perubahan. Kemunculan komet ini secara luas menunjukkan bahwa hal ini sangatlah penting. Ijinkan saya menjelaskan catatan astronomi Tiongkok ini dengan lebih jelas. Catatan dari Dinasti Han pada Maret tahun 5 sebelum masehi, menggambarkan komet terang yang terlihat selama lebih dari 70 hari, menandakan perubahan signifikan. Catatan menyebutkan bahwa komet tersebut menandakan penggantian yang lama dengan yang baru. Jika kita menghitung 70 hari dari bulan Maret, ini membawa kita ke akhir bulan Mei. Waktu yang lebih hangat di Israel yang cocok untuk berpergian, tidak seperti bulan Desember yang dingin yang sering dikaitkan dengan kelahiran Yesus. Ini menantang tanggal lahir tradisional 25 Desember. Selama masa ini, para astronom Yahudi juga mengamati komet yang sama yang menunjukkan kepada mereka. Bahwa Mesies telah lahir. Ini mendorong mereka untuk bertanya dalam Matius 2 ayat 2, Dimanakah dia, Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Catatan Tiongkok dari Dinasti Han pada tahun 31 masehi juga mendokumentasikan Gerhana Matahari dan Bulan yang mencatat bahwa semua tanda-tanda manusia kini ada pada satu orang dan menyebutkan seorang pria dari surga yang telah meninggal. Masyarakat Tionghoa yang tidak menyadari penyaliban Yesus, karena tidak adanya misionaris Kristen masih merasakan pentingnya peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!